Dikandaskan oleh Persib, pelatih persebaya Paul Munster tak terima, dirinya protes gol kedua Persib offside. Minus 6 pemain inti, Bojan Hoda sukses terapkan taktik G2, 3 poin didapat dan melesat ke posisi kedua, berikut ini ulasan selengkapnya. Pelatih persebaya Surabaya Paul Munster ungkap kekecewaan usai kalah dari Persib Bandung. Pelatih persebaya Surabaya, Paul Munster, menyatakan kekecewaannya terhadap performa tim secara keseluruhan setelah kalah 0-2 dari Persib Bandung dalam pekan ke-8 BRI Liga 1 pada Jumat sore. Kekalahan ini memperpanjang rekor buruk persebaya yang belum meraih kemenangan atas Persib sejak Desember 2021. Dalam konferensi Pers seusai pertandingan, Paul menyoroti ketajaman lini depan timnya. Ia mengungkapkan bahwa persebaya memiliki banyak peluang, tetapi tidak mampu mengonversi kesempatan menjadi gol. Kami terus menekan dan berusaha menyamakan kedudukan, namun sulit menghadapi permainan bertahan lawan dengan formasi 5-4-1, kami mencoba, tetapi tidak memiliki kualitas saat mencapai kotak penalti lawan, jelasnya. Mengenai jalannya pertandingan, Paul menambahkan, Ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Di babak pertama, kami memiliki banyak peluang, tetapi gagal mencetak gol lebih dulu, ucap Paul. Ia juga mengkritik gol pertama Persib yang dianggapnya tidak seharusnya terjadi akibat kesalahan pertahanan pemainnya. Gol pertama yang dicetak oleh Edo Febriansyah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap konsentrasi dan ritme permainan persebaya. Kemenangan Persib merusak harapan kami, saya kecewa dengan cara kami kebobolan, para pemain tampak kehilangan fokus, itu sangat mengecewakan, ungkasnya. Paul juga menyatakan bahwa gol kedua Persib seharusnya dianulir karena sudah dalam posisi offside. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menegaskan bahwa timnya akan bangkit pada pertandingan selanjutnya meskipun mengalami kekalahan dari Persib Bandung. Sementara itu, senyum senang Bojan usai Persib menang. Bojan mengatakan, apresiasi layak ia berikan karena anak asuhnya mampu meraih kemenangan tanpa kebobolan. Persib menang 2-0 berkat gol dari Edo Febriansyah dan Ciro Alves. Kemenangan yang bagus, 3 poin yang bagus dan clean sheet, secara pertahanan kami tidak memberi mereka kesempatan dan secara penyerangan kami mendominasi, kami bisa mencetak gol, kami menguasai permainan dan Edo mencetak gol cantik, kata Bojan. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan pemain berhasil membuat lini serang lawannya tidak bisa mencetak gol. Anak asuhnya juga berhasil menjalankan instruksinya dengan baik dengan menjalankan skema serangan balik. Pada dasarnya kami hanya lebih fokus pada serangan balik untuk bisa mencetak gol kedua dan menuntaskan pertandingan, pungkasnya. Sama halnya dengan Bojan, Hen Hen perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang, masih banyak yang perlu diperbaiki, kami masih perlu berbenah, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi, kata Hen Hen. Hen Hen menegaskan bersama teman-temannya akan kerja keras menatap laga mendatang. Ini tidak menjadi patokan. Kemenangan sekarang tak akan membuat kami besar kepala, perjalanan kami masih panjang, ucapnya. Berita lainnya Bojan hodak pamerkan kekuatan Persib setelah hantam Persebaya, pemain banyak yang absen tetap bagus. Walau sebelumnya dibuat was-was karena banyak pemain yang absen, namun akhirnya Bojan buktikan dengan menerapkan strategi Jitu untuk kandaskan Persebaya sore kemarin. Dua gol maung Bandung diciptakan Edo Febriansah menit 22 dan Ciro Alves menit 71. Kemenangan itu, membuat Persib kini berada di posisi kedua klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini, sekaligus sebagai tim yang belum terkalahkan. Bagus? Jangan lupakan juga kami tim dengan jumlah mencetak gol terbanyak dan kami tampil tanpa David Dasilva. Jadi saya rasa ini bagus? Kata Bojan hodak seusai pertandingan. Saat menjamu Persebaya, Persib Bandung tampil tanpa 6 pemain inti musim lalu, dan harus kehilangan beberapa pemain andalannya saat menjamu Persebaya Surabaya seperti Mark Klok, Rezaldi Hehanusa, dan David Dasilva. Dibandingkan tim di final musim lalu melawan Madura, ketika kami menjuarai babak championship, Alberto dan Stefano pergi, sekarang Rezaldi, Febri dan David cedera, lalu Mark terkena sanksi, tutur Bojan. Jadi kami bermain lebih dari separuh tim yang berbeda dari musim lalu, kami masih bisa menang dan saya rasa saat ini di posisi 2 atau 3 besar, tambah Bojan. Bojan berharap, pemain cedera segera kembali pulih untuk menyongsong champion Liga Tukasmi pekan depan. Saya rasa ini fantastis. Lalu dalam dua laga Liga Champions, kami terbilang seimbang dan saya hanya berharap semua pemain yang cedera bisa pulih dan kami melanjutkan musim seperti ini. Harap Bojan. Berita lainnya AFC pertimbangkan permintaan Bahrain soal lawan timnas Indonesia di tempat netral. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, akhirnya buka suara soal permintaan Bahrain agar lokasi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ketiga melawan timnas Indonesia dipindah ke tempat netral. Pada Jumat, 18 Oktober 2024, AFC menyatakan akan mempertimbangkan dengan serius kekhawatiran Bahrain. Seperti diketahui Bahrain telah meminta agar lokasi pertandingan melawan timnas Indonesia pada Maret 2025 agar dimainkan di tempat netral, bukan di Stadion Gelora Bung Karno. Bahrain mengkhawatirkan keselamatan pemainnya saat tandang ke Indonesia. Bahrain dalam keterangan resminya mengaku mendapat ancaman keji di media sosial dari fans timnas Indonesia. Permintaan Bahrain ini akhirnya dijawab AFC. Dalam keterangan resminya, AFC menyatakan akan mempelajari dengan serius permintaan Bahrain. AFC menegaskan keamanan pemain di laga tandang jadi perhatian utama mereka. Inti surat tersebut adalah, AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Ungkap surat AFC. Tentu, jika AFC dan FIFA kabulkan permohonan Bahrain ini, maka akan menjadi sebuah kerugian. Imbasnya adalah, amarah supporter timnas akan semakin memanas dan menggila. Timnas Indonesia sendiri akan jalani laga kualifikasi di bulan November melawan Jepang dan Arab di Indonesia. Jika Indonesia memenangkan kedua pertandingan tersebut, maka timnas akan memiliki asa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 nanti.